Halo selamat malam Mojibadi, welcome to Pramalik Weekly Review. Bersama saya Hanisa Sandi, pastinya cuma di Moji, seru banget. Pertandingan Pramalik semakin panas di setiap minggunya. Begitu juga dengan pertandingan di game week ke-22 kemarin. Bagaimana nih dengan performa dari setiap klub di minggu ini? Apakah klub jagoan kalian masih berada di jalur kemenangan? Semuanya bakal kita bahas di Pramalik Weekly Review. Harry Kane mencetak sejarah sebagai pencetak gol terbanyak Spurs dengan 267 gol. Start membantu Spurs mengalahkan Manchester City di Totem House Per Stadium. Spurs pun menang dengan skor tipis 1-0. Hasil mengejutkan terjadi kalau Everton menjamu Arsenal di Goodison Park. Everton yang tampil dengan pelatih barunya, Sandice, secara mengujudkan mampu menaklukkan sang pemunca klasmen Arsenal. Everton pun menang dengan skor tipis 1-0. Manchester United berhasil bangkit dari kekalahan sebelumnya melawan Arsenal. Menjamu Crystal Palace di Old Trafford. Dua gol MU yang dicetak oleh Fernandes dan Rashford mengantarkan Manchester United menang dengan skor 2-1. Dan mau jubatnya jangan beranjak dulu karena masih banyak lagi pertandingan seru yang akan kita bahas setelah ini. Tetap di Pramalik Weekly Review. Masih di Pramalik Weekly Review bersama saya, Hanisa Sandi. Chelsea yang tampil dengan pemain termahalnya Enzo Fernandes menjamu Fulham di Stamford Bridge. Kuatnya pertahanan Chelsea dan Fulham membuat kedua tim harus puas berbagi poin setelah pertandingan berakhir imbang dengan skor akhir 0-0. Liverpool yang masih berjuang untuk menembus zona Eropa kembali mendapatkan rentetan hasil buruk setelah takluk saat bertandang ke Marcus Wolves di Molinex Stadium. Anak asuh dari Jorgen Klopp harus pulang tanpa poin setelah kalah dengan skor telak 3-0. Newcastle mendapatkan empat hasil imbang dari lima pertandingan terakhir yang mereka jalani di Premier League. Menjamu West Ham di St. James' Park, The Magpies harus puas berbagi angka setelah pertandingan berakhir sama kuat dengan skor 1-1. Dan Mojibadi jangan kemana-mana dulu karena masih banyak lagi pertandingan yang akan kita bahas setelah ini. Tetap di Premier League Weekly Review. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Premier League Weekly Review. Brighton tampil impresif kalau menjamu burn a mouth di lanjutan Premier League pekan ke-22. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Brighton berhasil menang lewat gol tunggal di menit akhir dari Mitoma. Pertandingan pun berakhir dengan skor 1-0. Brentford berhasil menjaga clean sheet di tiga pertandingan terakhirnya setelah tampil solid saat menghadapi Southampton. Tidak hanya mencetak clean sheet, Brentford juga tampil ganas saat menaklukkan Southampton dengan skor telak 3-0. Pujian gol terjadi di laga yang mempertemukan antara Aston Villa melawan Leicester di Villa Park. Aston Villa yang sempat unggul dua kali harus mengakui keunggulan tim tamu Leicester dengan skor akhir 2-4. Nottingham yang diperkuat dengan empat rekrutan anyarnya menjamu Leicester di City Ground. Dalam laga ini, Keylor Navas tampil apik dengan membuat empat penyelamatan serta clean sheet untuk membantu Forest menang dengan skor 1-0 lewat gol dari Brennan Johnson. Dan Mojibadi jangan berancak dulu karena setelah ini kita akan melihat update klasmen, team of the week pekan ke-22 dan top skor sementara Premier League di musim ini. Tetap di Premier League Weekly Review. Terima kasih Anda masih bersama saya, Hanisa Sandi di Premier League Weekly Review. Dan Mojibadi kita sudah melihat semua highlight pertanian dari Premier League pekan ke-22 ini. Dan sekarang kita lihat recap match resultnya. Kalau tadi kita sudah membahas hasil pertanian dan update klasmen pekan ke-22, sekarang kita mau lihat siapa saja pemain yang masuk team of the week di minggu ini. Dan Mojibadi berikut adalah update daftar top skorer sementara Premier League sampai dengan pekan ke-22. Dan Mojibadi jangan berancak dulu karena setelah ini kita akan melihat gol-gol terbaik di pekan ke-22 kemarin. Tetap di Premier League Weekly Review. Terima kasih Mojibadi Anda masih bersama saya, Hanisa Sandi di Premier League Weekly Review. Premier League selalu menyajikan aksi-aksi terbaik di setiap pertandingannya. Dan berikut telah kita rangkum 5 gol terbaik dari pekan ke-22 Premier League. Satu jam sudah, saya menemani Mojibadi di Premier League Weekly Review pekan ke-22 ini. Dan saksikan berbagai keseruan tayangan olahraga dan juga hiburan setiap harinya di Moji. Dan temukan jadwal tayangnya di Instagram at moji.social. Dan sampai jumpa di Premier League Weekly Review selanjutnya. Terima kasih telah menonton! It's Moji